selamat datang kembali pecinta channel youtube pangeran kubang alhamdulillah kembali dalam vlog terbaru hari ini kita kembali meliput negari kubang ya kecamatan gugok kabupaten lima bukota sumatera barat setelah beberapa bulan terakhir ini pangeran kubang lebih banyak menghabiskan waktu di negari lain di sekitaran kecamatan gugok kabupaten lima bukota provinsi sumatera barat yang nampak oleh kita suasana negari kubang nampak masjid raya kubang dengan gerbang dengan gerbangnya dan menara masjid yang baru saja didirikan masih dalam proses pembangunan ya ini hasil sumbangsi para dermawan terutama yang berasal dari perantau kenagarian kubang oke dalam vlog kali ini kita akan meliput lotek yang telah melegenda di negari kubang bagi pecinta cana pengarang kubang yang masa kecilnya di tahun 90-an 80-an, 70-an tentu sangat terkenang ya dengan lotek yang sangat enak yaitu lotek Almarhumah Ati Mami oke Ati Mami dulu pengarang kubang MDA disini dulu sekarang telah menjadi TK MDA di belakang TK ini sekarang masa kecil kalau liburan kalau jadi jam istirahat MDA menikmati lotek Almarhumah Almarhumah Nenek Ati Mami dan sekarang generasi beliau melanjutkan lotek ini yaitu Uni Epi Epi Mami oke nah beliau telah membuat lotek bisa diulang lagi membuat loteknya Uni Epi supaya para pecinta channel pengarang kubang lebih mengetahui proses pembuatan dari lotek Uni Epi ini Assalamualaikum Uni Epi Waalaikumsalam apa kabar di sore hari ini sehat selalu silahkan disapa dulu para pecinta channel pengarang kubang halo halo para perantau negari kubang oke bagi para perantau dari negari kubang tentu bisa melepas kerinduan akan sosok Uni Epi Mami karena beliau ini merupakan ananda dari almarhum Bapak Samsurizal ya iya yang pernah menjabat sebagai kepala desa di tahun 90-an oke telah berapa tahun Uni Epi menggeluti usaha dari almarhumah ibu ini 30 tahun sudah 30 tahun ya kalau boleh tahu lotek ini telah dari tahun berapa dari tahun berapa almarhumah ini geluti Uni dari tahun berapa beliau mulai berjualan dulu lotek ini dari tahun berapa di rintisnya tahun 70 dari tahun 70 berarti sudah lebih dari 40 tahun ya sampai berapa umurnya 17 tahun sampai 8 tapi nampaknya muda masih seperti usia 20 tahun kebunan oke ini salah satu pelanggan beliau membeli lotek ibu berapa cabainya bu pedas kalau pedas itu minimal 10 oke ini proses pembuatannya sangat lihat sekali beliau menggiling cabai meskipun sedang menjalankan ibadah puasa ini kacang ya kacangnya direndang goreng oh digoreng kenapa tidak direndang direndang itu martapa oh jadi beda antara lotek dengan rendang kalau ini gula aren iya yang asli ini ya berarti oke gula aren sungen aning atau asli kubang ini sungen aning oh sungen aning oke keren motornya bu ya kalau ini siapa namanya Niepi ini oh ini cantik ya saya artis desirat nasari oke bisa kita lihat jadi daun jaruk ini gunanya untuk pewangi lotek daun ya daun jaruk apa ini kan jaruk banyak jenisnya oh jaruk purut oke daun jaruk yang digunakan untuk gula itu ya oke daun jaruk ini digiling juga iyalah oke berarti campuran loteknya apa saja ini sayurnya tukar-tukar tiap hari oh ditukar diganti ini daun kangkung ya mana kangkung ditutup ditutup kayaknya banyak lalat karena musim itu ya mungkin dimana-mana banyak lalat 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 ini dia bakwan uni epi mami pecinta cana pengarang kubang ini 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 goreng oke bakwan beliau tebal-tebal ya jadi puas untuk makannya kayak orang bikinnya oke itu berapa cabai tadi itu 10 iya pedas nih itu cabai rawit ladu jintan ke sekarang banyak jenisnya ini ladu jintan yang setan atau yang biasa yang setan takut orang kubang makan orang kubang ini ibu akimawati nih di facebook kenal tapi baru jumpa ini gula-gula kenapa enggak bikin oh belum lagi kan bulan puasa momennya orang jidikan oke ini udah hanto apa cinta cara pengarang kubang yang berasal dari rantau tentu asyik lagi ini beli ini cover coverboy kubang nih coverboy kubang di tahun 90an atau 80an apa selainnya tahun 70an 70an berarti 90an lah ya taman SMA berarti tahun 88 oke danto sapa danto maanto siapalah para perantau dari nagari kubang kan enggak bisa pulang kampung sekarang siapa yang pengen di siapa di rantau kumis kumis beliau sekilas mirip dengan cacahan nikah oke masih jualan cimangko mantau masih tetap pisang enggak lagi masih masih bikin enggak aku keadaan ngurang kan enggak lagi gitu kan jual gorengan banyak sekarang gorengan seluruh tak buah oh gitu oke nah ini dia lotek oh kuahnya kenapa dia bisa oh jadi permintaan tergantung perminta kalau bisa itu bisa dinikmati kapan saja ini yang enggak bisa ini oke satu porsi berapa harganya Niepi 6.000 oh sangat murah sekali justru lebih murah dari miso tulang ya miso tulang aja 7.000 iya menarik pelanggan menarik pelanggan tapi kan biasanya kan berjualan di pasar pembukang kubang sekarang kenapa di rumah orang udah tahu karena sudah fenomenal ya tapi udah legendaris oh iya udah legendaris jaga cara mantung enggak beli lotek ini mantung karena yang di rumah lebih manis dari lotek yang mantung ya oke ya pecinta pengalang kubang bagi yang ingin menikmati lotek epimami regenerasi dari lotek almarhuman nenek atimami ya oke silahkan datang tepatnya di sebelah madrasah sanawian negari kubang ya mantu ini dia dan persis berada di depan taman kanak-kanak kasiah kubang yang dulu merupakan MDA ya harganya sangat murah Rp6.000 saja tetap setia dengan channel ini jangan lupa subscribe like komen dan dibagikan sebanyak mungkin serta nyalakan notifikasinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati